Duka tentu masih berselimut tebal pada sosok penyanyi cantik Syahrini. Satu minggu pasca kepergian Ayahanda tercinta untuk selamanya, Syahrini memang belum terlalu bisa menghilangkan rasa sedihnya. Namun setidaknya, sudah ada senyum yang bisa Syahrini berikan di acara tahlilan 7 hari kepergian Ayahanda nyata di malam. Dalam acara tersebut, Syahrini juga mengundang seribu anak yatim piatu untuk mendoakan almarhum ayahnya yang sudah kembali dalam pelukan sang halik. Ya, ini kenduri, tahlilan untuk papa. Dimana papa mengamanatkan kalau gak mau ada satunya, tiganya, tujuhnya gitu ya. Insya Allah setiap Jumat akan mengadakan seperti hari ini, seperti malam ini, semampu keluarga kita ya, sama anak yatim. Hari ini kan dibagi karena ada seribu anak yatim, tapi karena pengennya kan papa maunya di rumah ya, Jadi dibagi malam ini 250, misalkan ya Jumat depan, minggu depan 250, semua insya Allah adalah anak-anak yatimnya, maaf, papa. Malam tadi Syahrini tentu lebih kuat untuk bisa menerima kepergian ayah tercintanya. Senyum sumringah dari wajah cantiknya sudah bisa ia tunjukkan kepada para tamu undangan di acara tahlilan 7 hari kepergian sang ayah. Syahrini juga mengakui jika ia tidak berani turun ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar almarhum. Bagi Syahrini, semua itu hanya akan membangkitkan kenangan indahnya bersama sang papa, yang tentu akan menimbulkan kembali rasa sedihnya atas kehilangan sosok orang yang ia cintai. Yang membuat aku kuat adalah sahabat ya, sahabat, keluarga yang setiap hari, kan aku gak pernah turun ya di atas terus. Baru kemarin sama hari ini, bisa mau turun ke bawah rasanya di kamar terus ya. Kalau lihat tayangan kalian tentang papa, aduh, dia nangis lagi. 7 hari pasca meninggalnya ayah Syahrini. Rupanya ada fakta lain yang terungkap setelah sang ayah kembali ke haribaannya. Diam-diam nyatanya almarhum memiliki rekan kerabat yang begitu banyak, sehingga di malam tahilan 7 hari kemarin, banyak para tamu undangan yang tidak Syahrini dikenal. Jadi beberapa hari lalu, ada beberapa yang suka ngurus.